Assalamualaikum anak-anak, bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat dan berbahagia selalu ya Pembelajaran tematik kita masih di tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan Subtema 4, menyayangi hewan Sebelum belajar, mari kita baca basmala bersama-sama ya Tujuan pembelajaran yang pertama, kalian memahami tokoh dan sifat dalam dongeng Yang kedua, kalian mengetahui profesi dan jenis pekerjaan? Yang ketiga, menjelaskan peran dalam keluarga Untuk yang pertama, mari kita simak dongeng si kancil dan buaya ya Si kancil terbangun dari tidurnya karena perut si kancil terasa sangat lapar Karena ia telah seharian bermain dan akhirnya tertidur di dalam hutan Si kancil membayangkan mentimun, makanan kesukaannya Kebun mentimun tumbuh subur di seberang sungai Kancil ingin sekali memetik mentimun di kebun itu Namun kancil kebingungan mencari cara untuk dapat menyeberangi sungai Sementara itu banyak sekali buaya yang tinggal di dalam sungai Si kancil pun berpikir dan mencari akal agar dapat menyeberangi sungai Tiba-tiba ia berteriak memanggil para buaya Hai buaya, keluarlah Teriak si kancil Ada apa teriak-teriak kancil? Sahut buaya Apakah kalian tidak merasa lapar? Aku dengar di seberang sungai itu ada banyak daging segar yang siap disantap Kenapa kalian tidak ke sana? Tanya si kancil Aku mau mengambil daging itu untuk kalian Asal bantu aku menyeberangi sungai itu Lanjut si kancil Baiklah Tetapi bagaimana kami bisa membantumu? Tanya buaya Berbarislah kalian sampai ujung sungai itu Biarkan aku berjalan menyeberangi sungai melalui punggung kalian Kata si kancil Si kancil terus melompat Dari satu punggung buaya Ke buaya yang lainnya Hingga akhirnya si kancil sampai di seberang sungai Dan mengucapkan terima kasih kepada buaya-buaya itu atas bantuannya Beri dongeng si kancil dan buaya yang sudah kalian simak Mari kita mencari toko dan sifat yang ada di dalam dongeng tersebut ya Nah yang pertama Ada si kancil Menurut kalian bagaimana sifat si kancil? Ya Kancil itu jeli dan cerdih Kemudian ada buaya Buaya serakah namun kurang cerdih Setelah kalian tahu toko dan sifatnya dari dongeng si kancil dan buaya Kemudian kalian coba membuat akhir dari cerita tersebut sesuai dengan imajinasinya kalian ya Setelah itu mari kita coba gambarkan kembali cerita tersebut dalam sebuah gambar yang sederhana Gambar yang pertama adalah Kancil terbangun karena merasa lapar Gambar nomor dua Kancil ingin makan mentimun Gambar nomor tiga Kancil melompati buaya untuk menyeberang sungai Nah untuk gambar yang keempat Kancil berhasil menyeberangi sungai Nah jika dibuat gambar seri Maka hasilnya akan menjadi seperti ini Anak-anak di antara kalian siapa yang memiliki hewan peliharaan? Hewan yang kalian pelihara ada hewan apa saja? Nah bu guru mempunyai contoh hewan yang biasanya dapat kalian pelihara Yang pertama ada ayam Yang kedua ada angsa Ada juga yang memelihara kucing Memelihara musang Dan memelihara bebek Itu semua contoh hewan peliharaan yang termasuk hewan jinak ya Ada juga beberapa orang yang memelihara hewan buah seperti hewan Singa dan harimau Ada juga yang memelihara Monyet dan gajah Hewan yang kalian pelihara harus senantiasa kalian rawat ya Nah mari kita belajar cara merawat hewan Yang pertama kalian harus menyayangi hewan peliharaan kalian Yang kedua kalian harus rajin Membersihkan kandang hewan Nah yang ketiga memberi makan hewan dengan teratur agar hewan Tetap sehat dan terjaga kebersihannya Anak-anak setelah kalian belajar cara merawat hewan peliharaan Kalian pasti sudah memahami cara memelihara hewan yang baik Agar hewan peliharaan kalian tumbuh dengan sehat dan semakin besar Lalu apakah kalian mempunyai hewan peliharaan di rumah? Hewan apa saja yang kalian pelihara di rumah? Coba sekarang ceritakan siapa saja yang merawat hewan peliharaan tersebut Apakah di rumahmu ada pembagian tugas dalam merawat hewan? Coba nanti diceritakan ya Tapi sebelum itu kita simak dulu kegiatan Dayu dan keluarganya dalam merawat hewan peliharaan Di keluarga Dayu ada pembagian tugasnya untuk memelihara hewan lho Pembagian tugas keluarga Dayu antara lain Yang pertama, ibu Ibu bertugas untuk membeli makanan bagi kelinci Yang kedua, Dayu Dayu bertugas untuk menyiapkan makanan dan minuman kelinci setiap hari Berikutnya, Dayu dan ayah bertugas membersihkan kandang kelinci setiap hari minggu Hewan peliharaan biasanya dapat kita ambil manfaatnya Baik berupa telurnya, dagingnya, tenaganya, bahkan kotorannya pun bisa kita manfaatkan untuk membuat pupuk Wah, banyak sekali ya manfaatnya Nah, salah satu hewan yang bisa kita pelihara selain kelinci adalah ikan Ikan juga banyak jenisnya lho Ada ikan air tawar Ikan yang hidup di air yang tawar Ada juga ikan air laut Ikan air tawar bisa kita pelihara di rumah karena bisa menggunakan air biasa yang ada di rumah Kalau ikan air laut tidak bisa kita pelihara di rumah karena harus hidup di air laut yang rasanya asin Anak-anak, kita bisa menikmati hidangan ikan laut karena ada orang yang memiliki profesi menangkap ikan di laut Profesi Apa sih yang dimaksud dengan profesi? Siapa yang pernah mendengar profesi? Ya, siapa yang tahu artinya? Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi dengan pendidikan atau keahlian tertentu Adanya keterampilan tertentu, jurusan atau kejuruan, dan sebagainya Contohnya, ada profesi guru, ada profesi polisi, ada profesi nelayan, ada petani, ada supir, dan sebagainya Yang masing-masing dilandasi oleh keterampilan atau pendidikan tertentu Nah, ada banyak profesi dalam kehidupan Sekarang, coba kamu perhatikan gambar berikut Kira-kira dalam gambar ini ada orang yang memiliki keterampilan dalam menangkap ikan di laut Kira-kira profesinya apa ya? Sebutan profesinya ya? Betul, profesi dari gambar ini adalah nelayan Lalu, perhatikan gambar yang selanjutnya Ada orang yang ahli sekali dalam menjual ikan atau barang yang lainnya Nah, kira-kira kalau melihat seperti ini Profesinya apa ya? Betul sekali Ini profesinya adalah pedagang Anak-anak Anak-anak, dalam menangkap ikan di laut ada aturannya loh Tidak boleh sembarangan menangkap ikan di laut Menangkap ikan di laut sebaiknya menggunakan jaring Agar hanya ikan besar saja yang tertangkap Orang yang tidak menyayangi hewan laut Terkadang menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan Nah, menangkap ikan menggunakan bahan peledak Bisa merusak makhluk laut Dan dapat menangkap ikan yang masih kecil Jika makhluk laut rusak dan ikan-ikan yang masih kecil tertangkap Nanti semua makhluk laut akan habis Dan kita tidak bisa menikmati olahan laut lagi Kalau lautnya rusak Menangkap ikan sebaiknya sesuai kebutuhan saja Dan hanya menangkap ikan-ikan yang besar saja Hal itu termasuk sikap menyayangi makhluk hidup di laut Karena jika ikan kecil ikut tertangkap Nanti lama-lama ikan-ikan di laut akan habis Jadi hanya menangkap ikan yang besar saja ya Dalam menangkap ikan menggunakan jaring Juga diperlukan kerjasama antar nelayan Agar ikan yang terjaring dapat terangkat semuanya Setiap pemegang sisi jaring harus melakukan tugas Sesuai dengan peran masing-masing Agar tujuan menangkap ikan bisa tercapai Dalam kehidupan sehari-hari Ada banyak sekali peran Kerjasama yang baik dari masing-masing peran Sangat dibutuhkan agar kehidupan dapat berjalan dengan baik Misalnya di lingkungan sekolah Di lingkungan sekolah juga ada berbagai macam peran Ada peran sebagai siswa Tugasnya yaitu menuntut ilmu atau belajar dengan sungguh-sungguh Ada juga peran sebagai guru Guru tugasnya mengajarkan ilmu dengan baik kepada siswa-siswanya Lalu ada juga peran sebagai pedugas keamanan atau satam Tugasnya menjaga keamanan sekolah Setiap peran di lingkungan sekolah harus melaksanakan tugasnya dengan baik Agar tercipta kegiatan pembelajaran yang aman, menyenangkan, dan berhasil Lalu bagaimana dengan lingkungan masyarakat di sekitar tempat tinggalmu? Dapatkah kamu menyebutkan peran apa saja yang ada di lingkungan RT-mu? Kalau bisa menyebutkan Silahkan tuliskan peran apa saja yang ada di lingkungan RT-mu Dan sebutkan juga tugas dari masing-masing peran tersebut Sekian pembelajaran kita hari ini Semoga bermanfaat Dan menambah ilmu pengetahuan kalian ya Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan diri Dengan sering-sering cuci tangan Jika pergi menggunakan masker dan membawa hand sanitizer Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca tahmin bersama Alhamdulillahi Rabbil Alamin Baiklah buku ruah akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!